Intro Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses ya! Ini adalah contoh tanaman anggur yang sehat Tampak dari daun dan pucuknya sehat, hijau dan tidak keriting Dengan kondisi seperti ini, sudah pasti tanaman sangat cepat besar dan berbuah Tapi sangat banyak teman-teman yang mengeluhkan daun anggurnya keriting dan menggulung Memang sehat setelah disemprot insektisida Tapi tetap muncul lagi hanya selang beberapa saat Akhirnya kewalahan dan menyerah Ternyata ada beberapa jenis tanaman yang bisa menularkan penyakit ke anggur Ini disebabkan hama yang bisa pindah Seperti trips, kutu putih, dan semut Tanaman ini biasanya menjadi sarang tiga hama tersebut Apa saja jenis tanamannya? Nah, saya sudah merangkung 7 jenis tanaman yang bahaya jika di dekat anggur Nomor 1, Pohon Pepaya Pohon ini umum kita temui dan ditanam di pekarangan rumah Pepaya sangat disukai oleh kutu putih Baik itu daun, buah, maupun batangnya Sangat disukai oleh hama ini Dan biasanya akan selalu diikuti oleh semut Dimana ada simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua hewan ini Jika ada tanaman lain di dekat pohon pepaya yang terserang hama Biasanya akan ikut menular dan menyerang pohon tersebut Salah satunya anggur Jika sudah terserang, maka pucuk anggur akan keriting dan menggulung Disertai ada bintik merah pada tunas yang baru tumbuh Berakibat, anggur akan kerdil dan susah tumbuh maupun berbuah Oleh karena itu, jika teman-teman menanam anggur Maka jauhkan dari pohon pepaya yang terserang hama Nomor 2, Pohon Sawo Pohon ini paling disukai oleh semut hitam Jika sawo tidak terawat, maka semut akan bersarang Dan memancing kutu putih untuk datang Dimana jika ada pohon anggur Maka sudah dipastikan akan terserang hama ini Berikut adalah video dimana daun sawo diserang kutu putih Koloninya sangat ganas sekali Biasanya puncak hama terjadi di saat pohon sawo sangat rimbun Dan disertai musim hujan Hama ini akan selalu muncul yang bisa menyerang tanaman lain di sekitarnya Anggur pun akan mengalami pucuk yang keriting dan pertumbuhan kerdil Dimana akan sangat fatal apabila tidak ditangani dengan segera Oleh karena itu, jika teman-teman menanam anggur Maka sebaiknya jauhkan dari pohon sawo yang diserang hama Nomor 3, Pohon Cabai atau Cabai Ini adalah daun anggur yang tidak sehat Akibat serangan hama sehingga daun anggur menjadi keriting dan menggulung Biasanya menyerang pucuk yang baru tumbuh Nah, penyakit ini sangat umum ditemukan pada tanaman cabai Benar sekali Penyebabnya adalah hama yang sama yaitu trips Hama trips membuat daun menggulung dan kerdil Karena serangga ini menghisap cairan pada tanaman Khususnya pada pucuk dan daun Ciri khasnya adalah keriting, menggulung, dan berwarna berak di bawah lipatan daun Dan anggur sangat mudah sekali terserang hama trips Jadi jangan heran, jika ada tanaman cabai di dekat anggur Sudah dipastikan anggur akan terserang hama trips juga Serangga ini sangat mudah sekali berkembang dan menyebar Sehingga butuh usaha maksimal untuk menangani hama trips ini Nomor 4, Tomat Tanaman yang mempesona ini sangat mudah ditanam dan berbuah Tapi hati-hati jika tidak terawat Akan sangat mudah diserang hama dan penyakit Seperti trips, semut, ulat, penyakit antrak, dan bakteri Bukan tidak mungkin, jika hama pada tomat Sangat mudah pindah ke tanaman anggur seperti trips Dimana membuat daun dan pucuk anggur akan mengkerut dan keriting Tomat adalah salah satu jenis tanaman Yang sangat rentan sekali diserang hama dan penyakit Dari pengalaman saya sendiri Khusus menanam tomat dan cabai Belum pernah mengalami bebas dari hama dan penyakit Jadi, memang butuh ekstra perawatan untuk kedua jenis tanaman ini Jadi, saran saya jauhkan tanaman ini dari tanaman anggur Nomor 5, Mangga Selanjutnya adalah pohon yang sangat umum ditanam di halaman rumah Yaitu Mangga Mungkin rata-rata teman pasti menanam pohon ini di depan rumah Di samping buahnya yang sangat enak Pohon ini sangat rawan sekali terhadap hama jika tidak dirawat Pada video, tampak banyak hama kutu putih, semut, dan jamur pada daun Mangga Pengalaman saya sendiri di sini Jika pohon masih kecil, perawatan akan mudah Tetapi kalau sudah pohon yang tinggi Maka akan sangat susah sekali merawatnya Oleh karena itu, jika menanam anggur Jauhkan dari pohon mangga Karena rentan hamanya yang bisa pindah Pengalaman saya di sini Pucuk anggur keriting dan menggulung Karena hama dari pohon mangga Terutama kutu putih pindah ke anggur Nomor 6. Sirsak Sirsak adalah pohon yang sangat disukai oleh hama semut dan kutu putih Biasanya bagian cabang dan pucuk yang paling sering diserang hama ini Apabila sudah berbuah, maka buah sirsak menjadi tempat berkumpulnya koloni hama kutu putih Saya juga heran, sepertinya buah ini adalah kesukaan dari kutu putih Mungkin juga karena nutrisinya tinggi Jika sudah diserang, akibatnya pertumbuhan akan melambat Begitu juga dengan anggur Pohon sirsak merupakan magnet pemancing bagi hama kutu putih Karena itu, jika di dekat anggur Sudah dipastikan anggur akan terserang juga Selain itu, sirsak merupakan pohon yang bisa besar Maka dari sekarang pertimbangkan jika ditanam di dekat anggur Nomor 7. Serikaya Buah ini juga disebut dengan buah nona yang ada berwarna merah Buah ini adalah sejenis dengan buah sirsak Rasanya yang sangat manis Merupakan daya tarik bagi hama Seperti semut dan kutu putih Apabila buahnya sudah matang Maka hama yang menyerang adalah lalat buah Lalat buah jika menyerang buah anggur Maka akan busuk saat masih ditangkai Dan bisa gagal panen Oke, jadi demikianlah beberapa jenis tanaman Yang rentan menularkan hama ke tanaman anggur Jika ditanam berdekatan Hama yang paling sering ditemui adalah kutu putih Terutama di daerah kita yang beriklim tropis Karena puncaknya hama berada pada musim hujan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.